Kenapa? Kok langsung? Ada apa ini? Jangan cederahkan penerakan hukum di masa awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Taka Buning Lagi-lagi Rasman menyalahkan pihak kepolisian dengan membawa-bawa pemerintahan Prabowo Gibran atas naiknya kasus Fadel Bajideh dari penyelidikan menjadi sidik Naik sidik kan karena memang sudah sesuai SOP dan juga on the track Rasman bisa-bisanya membuat framing seakan naik sidik ini merupakan hal yang salah dan dapat mencederai penegakan hukum di awal pemerintahan Prabowo dan Gibran padahal dirinya lah orang yang mencederai hukum di awal pemerintahan Prabowo Gibran itu ngaku-ngaku sebagai pengacara Prabowo yang gak pernah diakui dia menggunakan cara yang gak baik dengan bawa-bawa Presiden sehingga Nikita Melunis dan pun turun tangan tampol Rasman yang pongah dan sombong padahal sudah terjepit Rasman dimana Pak Lulente Rasman udah nonton TV belum TV TV udah nonton belum TV atau gak nonton YouTube atau gak nonton Itok udah denger belum Bapak Kapolres bicara dia bilang ya adek pidana nanya begitu Rasman udah naik jadi penyidikan Rasman hari Senin aku dipanggil Rasman aku beserta saksi-saksi yang lain untuk di BAP ulang Rasman ribet lu lu ngapain lu ke PPA tempat perempuan itu kan laki bah lu lu ngapain lu mau telfon menteri sekalipun kagak bakalan di warok eh kagak bakal di warok Senin Rasman aku dipanggil Senin Rasman mbak Lente bolambung ente bloon agar kemauannya dituruti Rasman sampai mengancam kapolis kasat reskrim dan para penyidik di muka umum dengan membawa bawa propang ya seakan hal ini mengindikasikan bahwa Rasman begitu ponganya lagian urusan Nikita kok sampai surati dan lapor ke propang memang Fadil atau Laura Mizan itu anggota kepolisian tentu hal yang cukup menarik Rasman memang perlu diganjar atas celotehannya yang mendiskreditkan pihak kepolisian berusaha menggiring opini bahwa dirinya adalah orang yang punya kenalan bertinggi-bertinggi kepolisian ataupun kepresidenan padahal dia adalah satu dua dengan ngabalin sok ngaku-ngaku tapi tak diakui sok kenal tapi gak ada yang kenal Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan Bapak Kasak Resclaim saya ingatkan agar tolong diatensi kasus ini karena surat kami sudah kemana-mana dan minggu depan saya akan memenuhi panggilan dari Bit Propang baik Baris Klaim maupun Pohda Metro Jair terkait penilaian kami kepada penyidik tidak ada surat lo minta on the track kan Rasman ini on the track banget Rasman ini on the track on the track on the tracknya parah banget terima kasih untuk Bapak-Bapak Kepolisian Republik Indonesia Wabiok Khusus Jakarta Selatan ya sudah on the track dalam kasus aku ini terima kasih banyak ya nah untuk Rasman Mbak Lul untuk Kang Semir waduh 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 parah nih Mbak Lul ini sih heboh banget kamu pasti jantungnya berdebar debar dek 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 gitu weel taknya lo repot banget dari kemarin mondar mandir gue diem gue diem gue diem gue diem lo sebut-sebut terus nama gue lo sebut-sebut terus nama gue pake segala ngomongin ibadah gue segala macem lu aja yang ibadahnya benerin dulu akhlak lu benerin akhlak lu benerin rasman menurut menurut saya saya cuma ingin keadilan sih semuanya ingin keadilan dan tolong kalau misalnya saya bisa mau mohon saya mohon ke semuanya ke ke presiden kalau bisa oke semuanya saya cuma ingin keadilan buat mama saya karena apa ya karena dia semasalah ayah akhirnya seorang ibu itu seorang ibu yang mempunyai tiga anak dan masih anak-anak itu juga masih ada kecil gak besar semuanya saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini lain-lain anda sampaikan anda jawab pada saat anda diperiksa oleh penyidik ingat penyidik mempunyai bukti yang cukup banyak saya yang dilaporkan jadi jawabannya anda tidak merasa salah begitu ya membeberkan hasil USG tersebut Bang Rasman gak takut saya gak tau itu takut apa Roti takut itu ya makin panas persetiran antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution apalagi klien Rasman kini si Fadil Bajede sudah siap-siap untuk menjadi pesakitan menjadi tersangka di Post Metro Jakarta Selatan hal itu adalah buah atau tidak lanjut dari kasus yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani ini walaupun Rasman Asusila tersebut Rasman mengungkapkan bahwa Fadil masih berusia 18 tahun jadi Rasman sebenarnya tidak bisa lari ketika ia masang kuda-kuda untuk melarikan diri meninggalkan Fadil Bajede yang dianggapnya tidak jujur tetapi dirinya sudah dapat pengakuan bahwa Fadil sendiri melakukan perbuatan Asusila tersebut usia 18 tahun itu dari apa yang disampaikan oleh Rasman sendiri blunder yang mengakibatkan kasus ini semakin parah dan semakin berat menjerat sang klien yakni Fadil Al-Fajar Bajede dan di sisi lain ketika Rasman terdesak dan kliennya si Fadil ini menjadi naik sidik dia sebentar lagi akan menjadi tersangka tentunya akan ditahan lagi-lagi Rasman seperti lagu-lagu lama lagu-lagu sebelumnya dia nyanyikan kembali apa yang dia nyanyikan adalah yang menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah bentuk kriminalisasi karena terlalu cepat menaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan ya sidik ya dari lidik menjadi sidik membuat Rasman ini panik sebenarnya padahal ia pengen viral lebih lama ya pengen naik lebih lama tapi ternyata ya belum segeral apa ternyata tiba-tiba jadi sidik kan sebentar lagi hilanglah pekerjaan dia untuk bondan bandir sana-sini bawa si Fadil wah ini adalah keterkejutan dan sebentar lagi juga perlu kalian yang paham paham ini di Sensor Indonesia Raya kemungkinan besar ini si Rasman akan minggat lagi ke Kuala Lumpur ke Malaysia ataupun ke Batam sebagaimana Tenopi kemarin pernah menyampaikan bahwa ketika dia akan menduga akan ada undangan surat cinta dari kepolisian biasanya dia minggat apalagi kita tahu bahwa Hotman Paris Hutapea telah menyampaikan bahwa kasus yang ia laporkan sudah naik ke tingkat penyelidikan sungguh hal yang sangat membuat kita menunggu-nunggu bagaimana kisah selanjutnya dari Rasman Arief Nasution di kasus Fadil Bajideh dan juga beberapa kasus lain terutama Hotman Paris dan Nikita Mirzani yang sebentar lagi sudah pada tahap pemanggilan saksi-saksi terkait laporan bahwa Rasman Ceroboh mempublis di muka umum hasil USG Lolly yang merupakan anak di bawah umur dan hal itu tentunya akan membuat dirinya semakin lama menginap di Hotel Prodeo kita semua tidak sabar menunggu bagaimana jalan ceritanya Rasman Arief Nasution ini akan mengakhiri ya sebagian hidupnya happy ending di Hotel Prodeo tersebut tentu sesuatu yang sangat menarik dan mencuri perhatian kita semua apalagi di kasus ini di beberapa kasus sebelumnya Rasman selalu pongah berbagai keadaan kesempatan ia selalu menggunakan nama Presiden Jokowi Maruf Amin sekarang menggunakan nama Pak Prabowo Gibran dan Pak Gibran tentu hal tersebut ya pantasnya Rasman memang ditertibkan diberikan pelajaran khusus sekolah khusus di hutan bukan di hutan sih bukan di hutan tetapi di Hotel Prodeo bagaimana menurut kalian terkait hal tersebut tentu sesuatu yang menarik dan pastinya selalu ditunggu untuk kabah dan berita selanjutnya mengenai panasnya kasus Fadel dan Nikita Mirzani ini bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye 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 bye